Lionel Messi menandai debutnya di MLS dengan gol menakjubkan hari ini. Pemain Argentina ini tampil sensasional sejak bergabung dengan Inter Miami tetapi ada keraguan apakah ia akan menjadi starter melawan New York Red Bulls karena padatnya jadwal pertandingan. Pelatih Inter Miami, Gerardo Martino kemudian memutuskan bahwa pemain berusia 36 tahun itu di bangku cadangan di Red Bull Arena bersama Sergio Busquets. Hal ini tidak diterima dengan baik penonton yang berada di dalam stadion yang telah membayar banyak uang untuk menyaksikannya tampil di Liga. Dikutip dari Give Me Sport, teriakan, kami ingin Messi bergema 5 menit setelah pertandingan dimulai. Inter Miami memasuki pertandingan ini dengan 8 kemenangan beruntun. Meski Messi diparkir, mereka memimpin pada menit ke-37 melalui Diego Gomez. Dengan 30 menit tersisa Messi, Busquets dan mantan pemain andalan Newcastle United de André Yadlin dimasukkan. Sentuhan pertama Messi tidak berjalan sesuai rencana, upayanya untuk menemukan rekan setimnya di sisi kiri dicegat oleh back Red Bulls Andres Reyes. Namun legenda Barcelona itu segera bangkit dan mengamankan poin pada menit ke-89 melalui gol yang sungguh menakjubkan.